Halo sahabat kuntang grunting sahabat kuntang grunting pernah menanam pohon kenanga ini sudah cukup besar pohonnya dan kebetulan tanaman ini diganggu sama ini ya hama pengganggu dan dia membentuk sarang seperti sarang laba-laba yang menyelimuti seluruh bagian batang seperti ini ya jadi batang tanaman kenanga itu terlihat putih dan jika dibiarkan terlalu lama dan tidak dipersihkan maka tanaman kenanga kita itu akan berangsur-angsur mengering karena batangnya itu dikerogoti oleh hewan yang bersarang di balik ini ya sarang yang mirip sarang laba-laba tadi ya jadi jika sahabat kuntang grunting tidak memiliki insektisida untuk membersihkan membersihkan hama tanaman ini ya kita bisa membersihkannya dengan tangan seperti ini ya kita hilangkan satu persatu ya mulai dari batang tanaman yang sudah diselimuti oleh sarang seperti ini ya biar bersih dan ewan yang bersarang di baliknya juga mati ini ya yang sudah kering ya dia sudah terinfeksi dan kemarin belum sempat dibersihkan jadi batang tanamannya itu sampai mengering seperti ini dan jika kita biarkan karena ini sampai di pangkal batangnya maka keseluruhan dari tanaman kenanga ini berangsur-angsur akan mengering dan mati jadi sahabat kuluntang-kulunting bisa membersihkannya dengan secara manual seperti ini ya menggunakan tangan ya jika sahabat kuluntang-kulunting takut tangannya akan gatal atau bagaimana bisa menggunakan kain yang basah dan sahabat kuluntang-kulunting juga bisa mencuci batang tanaman kenanga ya biar bersih ya menggunakan sampo atau sabun cuci piring ataupun juga sabun mencuci pakaian agak bersih dan kemudian juga membilas dengan air yang bersih jadi sahabat kuluntang-kulunting jika memiliki tanaman hias seharusnya kita rajin ya untuk mengecek keadaan tanaman ya sehingga tidak terjadi pengeringan seperti ini ya dan ini luar biasa ya banyak sekali serangan hamanya ya sampai ujung batang atas dari pangkal batang bawah semuanya diserang dan mereka bersarang di tanaman ini ya tapi kita masih beruntung ya karena kita tahu kalau tanaman kita diserang sehingga kita bisa membersihkan tanaman kenanga jadi tanaman kenanga ini tanaman yang selalu berbunga ya dan dia akan menyebarkan aroma wangi baik di sore hari maupun di pagi hari ini ya kita akan patahkan batang tanaman yang memang sudah mengering ya biar tidak menyerang tanaman lain jadi sahabat kelontang-kelonting silahkan mencoba untuk membersihkan tanaman batang kenangan dengan cara manual menggunakan tangan semoga berhasil berhasil terima Terima kasih.